Intro Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati meloncing penyaluran bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan di Makodim 0616 Indramayu, Jumat Siang. Bantuan dari pemerintah ini akan disalurkan kepada 30.000 penerima yang tersebar di wilayah Kepupaten Indramayu. Bantuan senilai Rp600.000 ini untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, sehingga dengan bantuan tunai dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari para nelayan atau menambah modal usaha para PKL, pemilik warung, yang mengalami kesulitan selama pandemi COVID-19. Dalam penyalurannya, petugas menyasar sebanyak 30.000 calon penerima dan memastikan calon penerima sudah sesuai kriteria dan layak menerima bantuan. Itu tutup program dari Presiden tentang pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan penerimaannya, khususnya di peregang-peregang kaki lima, para warung-warung kecil maupun nelayan-nelayan. Sasaran ini sudah ada kriteriannya, mas, diantaranya pendapatannya yang masih rendah, kemudian juga kebutuhan hari-harinya yang kurang mencukupi. Setiap harinya, petugas mengagendakan 2.000 penerima, sehingga dalam beberapa hari ke depan, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan diterima dalam waktu cepat. Sudah diresmati, RKTV Indra Mayu.